Tahukah kamu, mikroorganisme ada di mana-mana, di udara, di sekitar kita, di permukaan kulit kita, bahkan ada dalam tubuh kita. Lebih dari 100 triliun mikroorganisme terdapat dalam tubuh kita. Ini disebut dengan mikrobiota manusia, yang artinya setiap kita memiliki pasukan mikroorganisme superhero. Mikroorganisme baik hidup terbanyak dalam pencernaan. Mikroorganisme tersebut mencerna makanan yang masuk untuk memberi energi dalam tubuh, memperbaiki mood dan tentunya membangun kekebalan tubuh agar kita terhindar dari segala jenis penyakit. Semua ini dimulai dari saat kamu dilahirkan. Mikrobiota pertamamu didapat dari ibu. Pada saat itulah kita mulai kerjasama yang menguntungkan dengan mikrobiota, di mana kita memberi tempat mikrobiota untuk tinggal dan bahkan memberinya makanan. Mikroorganisme juga bisa didapat saat anak minum asih. Nutrisi dan mikroorganisme dari ibu disalurkan melalui asih. Sebagai timbal baliknya, mikroorganisme bertugas untuk mencerna makanan, mendetoks alergen yang menyebabkan alergi, mensintesa vitamin, antioksidan, enzim dan hormon, menyerap nutrisi, dan senyawa-senyawa bioaktif. Ketika tubuh kita masih baik, mikrobiota dalam tubuh kita masih belum beragam dan jumlahnya sedikit. Saat kita memasuki usia balita, mikrobiota dalam tubuh juga semakin banyak dan beragam. Apa kamu tahu? Keragaman dan keseimbangan adalah kunci mikrobiota yang sehat. Riset terkini membuktikan bahwa kamu membutuhkan mikroorganisme beragam dan seimbang untuk menjaga kamu tetap sehat dan kebal terhadap berbagai penyakit. Ketika tidak seimbang, kamu akan mengalami berbagai masalah kesehatan. Selain itu, stres, makanan tidak seimbang, pengaruh antibiotik, residu pesticida pada makanan, dan gaya hidup tidak sehat menyebabkan kerusakan mikrobiota. Kita perlu memelihara dan membangun kembali mikrobiota dalam tubuh kita. Caranya adalah dengan makan makanan bergisi seimbang dan juga suplementasi probiotik multi-strain. Asupan probiotik membangun kembali mikrobiota yang tidak seimbang. Tapi ingat, pilih probiotik multi-strain. Sedangkan makanan bergisi seimbang adalah makanan probiotik untuk bekerja lebih produktif dan tumbuh. It's in you, it's you. Mikrobiota yang sehat memastikan ususmu sehat sehingga tubuhmu sehat. Jadi, sayangilah mikrobiotamu dengan menjaga keseimbangan dan keragamannya dengan suplementasi Pro-EM-1 setiap hari. Pro-EM-1, sahabat sehatku.